Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 543 Gagal Menyegel Raja Dewa perang berdiri di arena dan mengumumkan dengan ringan. Wu Qing peringkat ke-10 lainnya gagal dinobatkan sebagai raja, dan dia berjalan menuruni panggung kompetisi dengan sedih. Selanjutnya, Aseletian berteriak. Semua orang memandang Stephen Lin pada saat yang sama. Pada saat ini, Stephen Lin adalah satu-satunya yang tersisa yang belum berpartisipasi dalam pertempuran untuk menyegel raja. Adapun partisipasi terakhir Stephen Lin dalam pertempuran raja, semua orang yang hadir benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Jelas bukan karena Stephen Lin ingin menjadikan dirinya yang terakhir. Pasti dia menunda waktu. Jika ya, itu pasti akan menyeret waktu ke yang terakhir, sehingga saya bisa menonton beberapa pertempuran lagi. Namun, tidak peduli berapa lama waktu tunda, apa yang seharusnya datang akan tetap datang. Semua orang berjuang untuk menyegel raja, dan hanya Stephen Lin yang tersisa. Kemudian, Stephen Lin harus bertarung, kecuali Stephen Lin secara sukarela melepaskan kesempatan ini. Namun, apakah Stephen Lin akan menyerah? Ini jelas tidak mungkin. Sebelumnya, Stephen Lin mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk delar raja di bawah harapan banyak orang. Jika dia tidak bertarung, reputasinya akan anjelok. Giliranku Stephen Lin meregangkan pinggangnya dan berkata kepada Bei Fei Yun, Bei tua, nanti aku akan memberimu hadiah. Apa? Bei Fei Yun memandang Stephen Lin dengan heran, tidak tahu apa yang dijual di dalamnya. Labu Stephen Lin, obat apa? Stephen Lin berjalan langsung ke panggung kompetisi, melompat, dan melompat ke panggung kompetisi. Di seberang Stephen Lin berdiri deretan sepuluh dewa perang. Pada saat ini, semua sepuluh dewa perang memandangnya, termasuk Zhao Tuntian, yang selalu sibuk makan. Zhao Tuntian menyeka minyak dari sudut mulutnya, tersenyum dan berkata kepada Stephen Lin, kamu dapat memilih saya. Begitu Zhao Tuntian mengatakan ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Zhao Tuntian sebenarnya meminta Stephen Lin untuk memilihnya? Anda tahu, bahkan ketika Mito Yohei naik, Zhao Tuntian tidak pernah membiarkan Mito Yohei memilihnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, Guan Fei Bai juga berbicara. Kamu juga bisa memilihku, aku tertarik untuk bertarung denganmu. Guan Fei berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa untuk memilih saya, saya belum pernah menemukan kebangkitan sifat ganda sebelumnya, dan saya benar-benar ingin bertarung, kata Raja Naga Mas Ki Fei. Ini milikku, jangan ambil, atau aku tidak akan bahagia, kata Wei Aning bercanda. Bakat bagus milik seluruh kerajaan naga. Di masa depan, kebanggaan kerajaan naga masih harus dikanonisasi oleh saya. Dewa perang lain berdiri dan berkata. Dalam sekejap mata, para dewa perang di lapangan sudah bertengkar. Semua orang ingin melawan Stephen Lin, dan mereka tampak lebih mendesak daripada Mito Yohei sebelumnya. Kali ini semua orang tercengang. Bagaimana ini berbeda dari naskah yang dipikirkan semua orang? Bukankah seharusnya Stephen Lin yang naik ke atas panggung, lalu memilih Wei Aning, lalu Wei Aning membunuh Stephen Lin dalam hitungan detik? Mengapa begitu banyak dewa perang bermunculan untuk mencari Stephen Lin? Dan dia masih terlihat seperti pertengkaran? Apakah Stephen Lin ini lebih potensial daripada Mito Yohei? Stephen Lin, kamu dapat memilih siapapun yang kamu inginkan. Pada tahap kompetisi ini, tidak ada yang bisa memaksamu untuk melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Kata asaletian ringan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Wei Aning. Kata-kata asaletian sepertinya menunjuk langsung ke Wei Aning. Aku tidak memaksanya. Wei Aning menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, saya sudah punya pilihan, kata Stephen Lin tiba-tiba. Begitu Stephen Lin membuka mulutnya, semua orang dengan sadar menutup mulut mereka. Setelah berdiskusi dengan tuanku Bei Fei Yun, aku memutuskan untuk memilih dewa perang Wei Aning Wei. Kata Stephen Lin Menguasai Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang tercengang, terutama Bei Fei Yun. Dia bahkan tidak tahu kapan dia menjadi Tuan Stephen Lin, dan bukankah Tuan Stephen Lin adalah seorang tiran? Semua orang mungkin bertanya-tanya mengapa Bei Fei Yun adalah tuanku. Sebenarnya, Bei Fei Yun adalah tuanku sejak lama. Tiran adalah guru pencerahanku, dan Bei Fei Yun adalah guruku yang terkenal di jalan seni bela diri. Dia-dia memberiku sebuah banyak petunjuk, dan itulah mengapa saya mendapatkan hasil yang saya miliki sekarang. Stephen Lin menjelaskan. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang memandang Bei Fei Yun. Tidak heran Bei Fei Yun datang ke Gunung Longshow bersama Stephen Lin, dan berani menyukai bahwa Stephen Lin ternyata adalah murid Bei Fei Yun. Banyak orang menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Mustahil. Maui berseru bersemangat, kamu sama sekali bukan murid Bei Fei Yun. Kamu beberapa kali menolak permintaan Bei Fei Yun untuk menerimamu sebagai muridnya. Kamu berbohong. Pembohong? Apakah itu bohong? Hanya saja aku tidak ingin orang tahu tentang hubungan saya dengan Bei Lau. Namun, hari ini saya berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan saya tidak berencana untuk terus menyembunyikan masalah ini. Saya dapat memiliki prestasi hari ini, sebagian karena dari tuan tiran, tetapi penatua Bei juga merupakan kontributor yang hebat. Mengambil kesempatan ini hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada penatua Bei atas bimbingannya. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada Bei Fei Yun. Bei Fei Yun berdiri di kejauhan, matanya dipenuhi air mata yang sudah bergerak. Sebagai orang yang telah berkecimpung dalam seni bela diri selama beberapa dekade, dia tidak tahu apa maksud Stephen Lin ketika dia muncul seperti ini. Stephen Lin memainkan pertunjukan semacam itu untuk membantunya melampiaskan amarahnya. Begitu Stephen Lin menunggu dan mendapat nilai bagus, itu akan menjadi pujian Bei Fei Yun. Jika nilai Stephen Lin lebih baik dari Wuping, maka pusat perhatian Bei Fei Yun bisa langsung menaungi Maui. Ternyata ini adalah hadiah yang diberikan Stephen Lin padanya. Jika bukan karena begitu banyak orang yang menonton, Bei Fei Yun pasti sudah menangis, dan sekarang dia harus menahan air mata. Bagaimanapun, pertempuran untuk gelar raja belum berakhir. Tuan, saya selalu percaya bahwa Anda adalah guru terbaik. Mereka yang menghianati Anda pasti akan menyesalinya. Stephen Lin berteriak pada Bei Fei Yun dengan tinjunya. Bei Fei Yun mengangkat tinjunya dengan gemetar dan mengangguk ke Stephen Lin. HMPH, berpura-puralah, mari kita bicarakan setelah kamu dinobatkan sebagai raja bela diri peringkat 5. Maui berkata dengan jijik. Huh. Wuping juga mendengus dingin. Sebelumnya, informasi publik Stephen Lin adalah bahwa Marshal King peringkat kedua berada di sekitar Marshal King peringkat ketiga. Kali ini pertempuran untuk menyegel raja lebih sulit, jadi akan lebih baik. Baginya untuk memiliki raja bela diri peringkat kedua, seperti kekuatan ini tidak ada artinya bagi Wuping sama sekali. Stephen Lin tersenyum, memandang Wei Anning dan berkata, Ayo, Wei Zanshan. Ayo, Stephen Lin, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan situasi di depanmu jika kamu tidak harus melakukannya. Yang terbaik, kamu akan dihukum. Apa yang saya bunuh, jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda, maka semua yang Anda rencanakan untuk disembunyikan pasti akan terungkap. Ini adalah dilema bagi Anda. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda akan menyelesaikannya. Wei Anning berkata dengan mata menyipit. Tuan saya pernah memberitahu saya bahwa ketika menghadapi masalah yang sulit, itu sangat sederhana, cukup pukul saja, kata Stephen Lin. Maka itu tergantung pada seberapa keras tinjumu, kata Wei Anning. Kamu akan segera tahu. Stephen Lin berkata, menggerakkan tangan dan kakinya, lalu dia mengulurkan tangannya ke belakang dan menekannya pada bagian tertentu untuk menariknya keluar. Taji tulang ditarik keluar dari tulang belakang oleh Stephen Lin. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dari tulang punggung mereka. Stephen Lin mengesampingkan taji tulang, memandang Wei Anning dan berkata, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Wei Anning menatap Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, kamu sebenarnya memilih untuk mengekspos dirimu sendiri. Ini tapi aku tidak pernah memikirkannya. Menarik? Sangat menarik? Hahaha. Ada apa? Seseorang bertanya dengan curiga di luar lapangan. Orang-orang yang hadir saling memandang dengan cemas dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang dimainkan Stephen Lin. Pada saat ini, punggung Stephen Lin mulai menekuk dengan aneh. Tulang belakang menonjol ke kulit di bagian belakang dan tubuh bagian atas Stephen Lin dengan cepat membungkuk. Dalam sekejap mata, Stephen Lin berubah menjadi orang tua yang membungkuk. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Bei Fei Yun berdiri di kejauhan dan berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Di panggung kompetisi, sepuluh dewa perang teratas mengerutkan kening. Mereka berpengetahuan luas, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat Stephen Lin berubah dari seorang pria muda menjadi seorang pria tua bungkuk. Selain itu, perowakannya yang bungkuk ini pak tua, bagaimana persis sama dengan tiran legendaris? Hahaha, menarik, sangat menarik, terlalu menarik untuk menggunakan kartu begitu muncul, itu terlalu menarik, seru Wei Aning dengan penuh semangat. Di kejauhan, Mito Yangping mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin. Dia menemukan bahwa Stephen Lin saat ini persis sama dengan tiran yang dia lawan sekali lebih dari sebulan yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah wajahnya. Trik ini berasal dari Tuanku, Sang Tiran. Stephen Lin membungkuk dan menatap Wei Aning dan berkata, Trik ini disebut Wanian. Wanian? Mendengar ini, semua orang tampak bingung, bagaimana mungkin ada gerakan seperti itu di dunia ini, dan orang-orang akan menjadi tua segera setelah mereka terbiasa. Ini dari Tuanmu? Kamu menjelaskannya dengan baik? Hahaha. Biarkan aku menguji seberapa kuat gerakanmu. Kata Wei Aning, mengambil beberapa langkah dan datang ke Stephen Lin seperti teleportasi, dan kemudian melompat tinggi. Pukulan berat menghantam ke Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempat dan menatap Wei Aning yang ditinju dengan pukulan. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkannya ke belakang, lalu membantingnya ke depan. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Tepat ketika semua orang tidak sempat terkejut bahwa Stephen Lin telah meninju Wei Aning secara merata, tangan Stephen Lin tiba-tiba terus bergerak maju, sementara tangan Wei Aning mundur tak terkendali. Saat berikutnya, tubuh Wei Aning terbang keluar. Stephen Lin datang ke punggung Wei Aning dalam sekejap, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat dan memukul bagian belakang kepala Wei Aning dengan keras. Ledakan. Wei Aning tidak punya waktu untuk bertahan dan ditinju oleh Stephen Lin. Seluruh tubuhnya terbanting keras ke tanah, menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Stephen Lin berdiri di dekat lubang, membungkuk, dan berkata dengan ringan, bangun, biarkan aku bersenang-senang hari ini. Di dalam lubang, Wei Aning berdiri perlahan. Ada darah di sudut mulutnya. Melihat jejak darah itu, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin masuk dari telapak kaki mereka, langsung ke dahi mereka. Bab 544 melawan Dewa Perang. Stephen Lin, secara frontal, melukai Dewa Perang. Fakta ini hampir meruntuhkan pandangan dunia semua orang. Dia, seorang seniman bela diri peringkat 10 berusia 29 tahun, benar-benar melukai 10 Dewa Perang teratas ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran raja untuk pertama kalinya. Bagaimana ini mungkin? Ini seperti siswa sekolah dasar yang bermain head-up 1v1 dengan bintang NBA, dan siswa sekolah dasar juga melempar bola terlebih dahulu. Depp dan pembangkit tenaga listrik barat lainnya menatap panggung kompetisi dengan mata tercengang. Mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan naga yang dapat melakukan pertunjukan yang lebih menakjubkan, tetapi Stephen Lin mengejutkan semua orang sedemikian rupa. Lebih jauh, Nito Yohei melipat tangannya dan menatap Stephen Lin di lapangan. Pada saat ini, ada keraguan di benaknya, yaitu, apakah orang di depannya adalah seorang tiran, atau murid tiran yang menggunakan trik unik tiran. Jika magang seorang tiran yang menggunakan trik tiran, penampilannya benar-benar luar biasa, tetapi jika orang ini adalah seorang tiran, maka segalanya menjadi menarik. Di panggung kompetisi, alis para dewa perang yang menyaksikan pertempuran mengerutkan kening. Dewa perang terluka, ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Stephen Lin ini, sedikit kuat terlalu menakutkan. Semua orang melihat penampilan Stephen Lin saat ini, dan mereka sedikit bingung, karena sosok Stephen Lin saat ini persis sama dengan tiran. Satu-satunya perbedaan dari tiran adalah wajahnya, tetapi apa yang disebut perbedaan ini hanya membutuhkan manusia. Masker kulit dapat teratasi. Ini sangat kuat. Wei Aning menggerakkan tangan dan kakinya saat dia berbicara, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya. Seperti yang saya katakan, jika Anda keluar dari langkah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali, kata Stephen Lin. Kamu tampak sangat percaya diri? Wei Aning bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, hari ini, kamu akan mati. Hahaha, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana aku mati. Kata Wei Aning, lengannya tersentak hebat. Aura luar biasa kuat meletus dari tubuh Wei Aning. Ini aku yang sebenarnya. Wei Aning memandang Stephen Lin dengan mata merah dan berkata, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat, apa kengerian dewa perang. Saat kata-kata itu, jatuh, Wei Aning tubuh tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, Wei Aning sudah datang ke Stephen Lin. Pinjunya cepat dan keras, mengenai wajah Stephen Lin. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan kemudian mengangkat tangannya. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, kedua tangan bertabrakan setidaknya seratus kali. Gelombang kejut yang mengerikan mengalir keluar dari posisi di mana kedua tangan bertabrakan dan menyebar ke segala arah. Memanggil. Wei Aning tiba-tiba mengubah gaya tinjunya. Gaya tinju sengit asli langsung menjadi sangat aneh. Namun, kecepatan reaksi Stephen Lin juga top-notes, dan gaya tinjunya berubah hampir pada saat yang sama, hanya memblokir tinju Wei Aning. Tinju keduanya terhuyung lagi, dan hati semua orang yang dikejutkan oleh suara tinju terhuyung-huyung itu berdebar. Tiba-tiba, tubuh Stephen Lin tiba-tiba merosot, menghindari serangan Wei Aning, dan setelah dia kepanasan, dia menampar tangannya ke tanah dan menendang kakinya dengan tajam. Wei Aning tampaknya tidak menyangka bahwa Stephen Lin akan membuat perubahan seperti itu, tidak siap. Dag Wei Aning ditendang oleh tendangan Stephen Lin, dan dia terbang ke langit. Stephen Lin menampar tanah dengan keras dengan kedua tangan, dan terbang ke udara dengan kekuatan reaksi, mengejar Wei Aning dalam sekejap. Wei Aning dengan paksa membalikkan tubuhnya ke udara dan melemparkan beberapa pukulan ke arah Stephen Lin dengan cara yang bertentangan dengan hukum fisika. Stephen Lin memutar tubuhnya tanpa ekspresi, dan juga menghindari tinju Wei Aning dengan cara yang melanggar hukum fisika. Setelah itu, Stephen Lin tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan setelah memutar kaki kanannya di udara selama lebih dari setengah lingkaran, dia menyapu tubuh tinju Wei Aning. Ledakan Wei Aning jatuh ke tanah seperti bola meriam, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Stephen Lin tidak berhenti, pusat gravitasinya tenggelam, dan tubuhnya turun dengan cepat. Dia ingin memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, tetapi pada saat ini, sesosok bangkit dari panggung kompetisi. Kecepatan di mana sosok itu lepas landas hampir sama dengan kecepatan dia turun. Dalam sekejap mata, orang-orang telah datang ke Stephen Lin. Pupil Stephen Lin tiba-tiba melebar, dan dia memblokir tangannya di depannya. Ledakan Sebuah ledakan keras Kepala Wei Aning baru saja mengenai tangan Stephen Lin. Kekuatan benturan yang mengerikan menghantam tubuh Stephen Lin ke langit, dan pada saat yang sama, tinju Wei Aning bergerak ke arah Stephen Lin saat ini. Bang-bang-bang Tinju Wei Aning jatuh di lengan Stephen Lin seperti tetesan hujan. Lengan Stephen Lin seperti besi tuang, menghalangi tinju Wei Aning. Kemudian, Stephen Lin menembakkan cambuk, dan sekali lagi menuju Wei Aning. Wei Aning mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Ledakan Di udara, tubuh Wei Aning dengan cepat terbang secara diagonal ke depan, dan Stephen Lin juga jatuh secara diagonal dari udara ke tanah karena gaya reaksi. Tepuk tangan Dengan dua suara yang tajam, Stephen Lin dan Wei Aning jatuh ke tanah hampir bersamaan, dan mereka berdiri di kedua sisi platform kompetisi, terpisah puluhan meter. Pertempuran berhenti untuk sementara waktu, dan keduanya berdiri saling berhadapan, saling memandang. Semua orang di sekitarnya membuka mulut mereka tanpa sadar. Pertarungan tangan kosong barusan jelas merupakan pertarungan tangan kosong yang paling seru sejauh ini di Battle of the Kings. Setiap serangan kedua pria itu mengandung estetika kekerasan tanpa akhir. Disinilah pertempuran raja, ini pada dasarnya adalah dua dewa perang dengan kekuatan yang sama yang saling bertarung. Melihat seluruh pertempuran raja, siapa yang bisa melakukan Stephen Lin seperti ini, bertarung dengan sepuluh dewa perang terata seperti ini? Mito Yohei di kejauhan meletakkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia sudah tahu hasil akhir dari pertempuran untuk mahkota ini, jadi dia merasa tidak perlu tinggal di sini, karena tinggal di sini hanya bisa menjadi latar belakang seseorang. Pada saat ini, dia sangat ingin kembali ke negara lembah kaki, untuk mencerna perasaan bertarung melawan Aseletian sebelumnya, dan membuat dirinya lebih kuat. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa mengejar Stephen Lin. Atau mengejar seorang tiran. Apakah itu Stephen Lin atau tiran? Mereka telah menjadi target Mito Yangping untuk mengejar ketinggalan. Dep dan pusat kekuatan barat lainnya masih berdiri di sana. Dia juga tahu hasil akhir dari pertempuran untuk raja ini, tetapi dia harus tinggal di sini, mendapatkan informasi sebanyak mungkin, dan kemudian merangkum informasi tersebut ke markas aliansi Bukace. Biarkan orang-orang di markas besar memutuskan bagaimana menghadapi Stephen Lin. Adapun prajurit kerajaan naga, mereka tidak sabar untuk merayakannya saat ini. Stephen Lin telah bertarung dengan Wei Aning begitu lama, dan Wei Aning belum menekan kekuatannya, jadi Stephen Lin sudah menjadi raja bela diri peringkat sembilan. Karena itu masalahnya, maka tidak akan ada ketegangan sama sekali bagi raja. Raja Raja adalah peringkat ke sembilan. Sejak pertempuran raja, tidak pernah ada situasi seperti itu, dan peringkat ke sembilan ini masih seorang pemuda di bawah usia 30 tahun, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran Stephen Lin dianggap seperti saya benar-benar bangga. Semua orang dipukuli oleh Depp dan Mi Toyo Ping sebelumnya. Mereka semua berpikir bahwa kali ini Wang Zhong Wang tidak memiliki hubungan dengan orang-orang Long Guo, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya mengandalkan Stephen Lin untuk memaksa Wang Zhong. Raja tetap tinggal di kerajaan naga. Setiap orang memiliki rasa kehormatan saat ini, dan mereka semua melupakan ketidakpercayaan mereka sebelumnya terhadap Stephen Lin, dan bahkan semacam ejekan. Begitulah orang. Ketika orang tidak menyukai Anda, mereka akan memandang rendah Anda, meremehkan Anda, dan bahkan mengasingkan Anda. Begitu Anda menunjukkan kemampuan di luar imajinasi semua orang, semua orang akan memuji Anda karena dekat dengan Anda. Disebut berbagi suka dan duka, lebih dari kemakmuran bersama. Adapun apakah Stephen Lin dapat langsung menyegel Dewa Perang, tidak ada yang berani memikirkannya, karena sangat, sangat sulit untuk menjadi Dewa Perang, masih ada beberapa raja bela diri peringkat sembilan dalam sejarah naga. Kerajaan, tetapi mereka benar-benar bisa menjadi Dewa Perang. Hanya ada sepuluh dalam sepuluh tahun. Jika Anda ingin menjadi Dewa Perang, Anda harus mengalahkan Dewa Perang, dan Dewa Perang sudah dianggap sebagai puncak manusia dalam setiap aspek. Anda mungkin menemui jalan buntu dengannya, tetapi sangat sulit untuk mengalahkannya. Jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja bahwa Guan Fei Bai mengalahkan Dewa Perang sebelumnya dalam pertempuran. Dua bertarung selama empat hari tiga malam. Pada akhirnya, Guan Fei Bai menghabiskan Dewa Perang sebelumnya dan mengalahkan yang lain. Saat ini, Stephen Lin menggunakan gerakan tertentu untuk membuat dirinya terlihat seperti orang tua. Semua orang berasal dari masa lalu. Secara alami, dia tahu bahwa gerakan seperti ini yang mengubah bentuk tubuhnya tidak boleh dipertahankan untuk waktu yang lama, jika tidak Stephen Lin akan melakukannya. Sudah lama dalam keadaan ini. Oleh karena itu, waktu Stephen Lin terbatas, dan Dewa Perang memiliki daya tahan yang sangat kuat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Stephen Lin tidak mungkin ingin mengalahkan Dewa Perang dalam pertempuran Raja. Bahkan jika ada tidak ada pemenang, maka Stephen Lin memiliki yang paling segel Raja bela diri peringkat ke-9. Pemanasan sudah selesai, kata Stephen Lin. Ya. Wei Aning mengangguk, dan kemudian berkata, Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Kamu juga lebih kuat dari yang aku kira, tetapi dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi, kamu harus mati. Stephen Lin menatap Wei Aning dan berkata, Karena dia telah mengekspos kartu trufnya, dia harus membunuh Wei Aning, maka dia akan dinamai Dewa Perang. Bahkan jika beberapa orang curiga bahwa dia adalah seorang tiran, dengan identitas Dewa Perang, tidak ada seorang pun. Tidak berani mengujinya dengan enteng. Stephen Lin tidak mengharapkan omong kosong yang dia buat untuk menipu semua orang, jadi dia harus memberikan dirinya identitas lain untuk membuat orang cukup cemburu padanya. Terlebih lagi, Wei Aning menculik Yao Jing sebelumnya, bahkan jika Wei Aning tidak memiliki permusuhan terhadapnya sekarang, Stephen Lin akan membunuhnya. Kamu masih ingin membunuhku? Wei Aning memandang Stephen Lin dengan jijik dan berkata, Aku khawatir kamu tidak akan punya cukup waktu. Kamu akan tahu setelah kamu mencoba. Wei Aning Wei Aning tidak takut dan juga bergegas menuju Stephen Lin. Keduanya langsung memperpendek jarak satu sama lain, dan kemudian bertarung dengan sengit bersama. Kali ini, Stephen Lin mengubah gaya permainannya. Sebelumnya, Stephen Lin menggunakan kombinasi serangan dan pertahanan, tapi kali ini, Stephen Lin menyerah begitu saja dan berubah menjadi output tanpa syarat. Wei Aning melihat bahwa Stephen Lin telah mengubah gaya permainannya, dan dia juga segera mengubah gaya permainannya. Keduanya menyerahkan pertahanan mereka, dan kemudian menerapkan semua serangan di sisi lain tanpa keberatan. Adegan itu pernah sangat tragis. Terima kasih telah menonton!